Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa teman setiap Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Karolus Putranto Tri Hidayat. Halo Romo, apa kabarnya hari ini? Halo Lili, kabar baik, terima kasih. Penuh sukacita ya Romo? Penuh sukacita, syukur kepada Allah. Baiklah para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka bersama Romo Uud. Marilah teman setia Oase Rohani Katolik, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu Allah Bapak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk rahmat kehidupan, anugerah yang kau berikan kepada kami. Syukur juga kau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firmanmu. Tuhan, singkirkanlah segala penghalang sabdamu, agar sabdamu dapat hadir, hidup, dan berkembang dalam hati kami, dan mengubah kami dari dalam. Agar kami melihat pengharapan yang kau berikan dan kau janjikan melalui Yesus Putramu. Dialah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Gembala Baik dan Murah Hati, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari Kitab Pertama Makkabe, Bab 2, Ayat 15-28. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epifanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias. Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini. Dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yahuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusaleng. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah. Tetapi, Matatias menjawab dengan suara lantang. Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah seri baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, Serta menyesuaikan diri dengan perintah seri baginda. Namun, aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mensegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Setitah raja itu tidak dapat kami saati. Kami tidak dapat menyimpang sedikitpun dari agama kami. Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mesbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mesbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mesbah itu diropohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Binehas terhadap Simri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein. Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku. Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan masmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku. Perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya. Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 19 ayat 41-44. Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasahkan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para Gembala Baik dan Murahati, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Uud, kiranya kabar sukacita apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Lili dan sahabat setia, awasorohani katolik yang terkasih, kabar sukacita yang bisa kita tarik dari bacaan-bacaan hari ini adalah Tuhan setia pada janjinya dan selalu mengutus para hambanya untuk mengajak umatnya tetap setia pada perjanjiannya. Jadi Allah setia pada janjinya dan Allah mengusahakan berbagai macam cara agar umat juga setia pada janji yang mengikat mereka dengan Allah. Jadi kalaupun ada kontrak itu ya antara Allah dengan manusia, dengan umat yang dikasihi, Allah tidak tinggal diam. Allah terus membantu manusia untuk tetap setia pada perjanjian yang sudah mereka buat. Bukan supaya Allah dihormati, Allah mendapatkan kemuliaan, tidak Allah sudah mulia. Tapi Allah tahu bahwa yang membuat manusia bahagia, tujuan hidup manusia adalah dekat dengan dia. Itu mengapa kemudian Allah selalu mengirim bantuan supaya manusia setia dalam perjanjian itu. Itu kabar sukacitanya Allah kita bukan Allah yang berdiam, menyaksikan kita berjuang sendirian, tidak. Dalam bacaan pertama kita lihat matatias menjadi utusan Allah. Dan dalam bacaan Injil, utusan Allah yang paling puncak, Yesus putranya sendiri. Itu kabar sukacita untuk kita. Ya Romo, kalau kita menyimak dari bacaan kita pertama Makkabe bab dua ini, ditekankan orang Yahudi itu begitu terikat kepada hukum ya Romo, dan begitu taat. Orang Yahudi sampai rela untuk mati demi hukum itu Romo. Nah, ada apa sih dengan orang Yahudi ini Romo? Ya, baik. Perlu kita lihat juga latar belakang ketika kitab ini ditulis, apa sih sebenarnya yang ada di balik kisah ini, situasinya bagaimana. Ya, nama kitab Makkabe itu diambil dari nama Yudas Makkabe. Yudas Makkabe itu anak ketiga dari Matatias yang ada dalam kisah ini. Jadi nama Makkabe itu dari anak ketiga dari imam Matatias yang kita dengarkan tadi membunuh ya. Membunuh siapa orang Yahudi yang coba menyembah, mempersembahkan kepada Berhala dan juga pegawai Raja Antiochus Epifanes tadi. Nah, ini ditulis kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Waktu itu Yahudi, bangsa Yahudi ada di bawah kekuasaan Raja-Raja keturunan Alexander Agung. Jadi pewaris tahta dari Alexander Agung. Dan Alexander Agung punya sebuah misi agar kebudayaan Yunani itu diterima oleh semua jajahannya. Nah, ini ada yang sangat fanatik dengan Alexander Agung, salah satunya si Antiochus Epifanes ini. Dia tidak mau ada budaya lain di tanah Israel selain budaya Yunani. Maka dipaksakanlah budaya itu ke dalam kehidupan bangsa Yahudi. Jadi, bagaimana kita bisa memahami semangat keagamaan sekaligus semangat nasionalisme bangsa Yahudi. Karena ditekan. Karena identitas mereka tidak dipunahkan, tidak dimusnahkan oleh apa yang dibuat oleh Raja Antiochus Epifanes ini. Dan yang menarik adalah, di bawah tekanan justru muncul sebuah semangat untuk menjaga identitas. Lihat ini, ini hampir terjadi di semua tempat. Ketika identitas kita itu mau dimusnahkan, ada satu gerakan untuk melawan itu. Jadi di bawah tekanan rupanya bangsa Yahudi tidak menurut begitu saja. Dalam figur Imam Matatiyas, ada sebuah sebentuk perlawanan untuk menjaga identitas mereka. Mungkin kalau tidak ada tekanan, ya biasa-biasa saja. Dan malah itu yang lebih berbahaya. Biasa-biasa saja, lalu tidak dijaga identitasnya. Itu kan seperti gambaran kodok dimasukkan ke dalam air. Airnya dipanaskan pelan-pelan dan kodok itu tidak sadar. Lalu kodok itu mati kepanasan. Karena dipanaskan pelan-pelan dan kodok kan memahami perubahan itu kan tidak cepat. Nah maka ini ada blessing in disguise juga sih. Ada satu kebaikan di tengah keadaan yang negatif. Dalam tekanan bangsa Israel diingatkan akan identitas mereka. Dan apa identitas mereka? Identitas mereka terikat pada satu, hukum Taurat. Yang kedua itu Ba'id Allah. Dan yang ketiga itu Hari Sabat. Nah ketiga hal itu yang membuat bangsa Israel berbeda dengan bangsa lainnya. Tadi pertanyaannya Dili adalah kok mereka sampai begitu semangatnya, sampai rela mengorbankan bahkan hidupnya untuk taat pada hukum. Nah ini dia, untuk orang Israel ketiga hal tadi, hukum Taurat, Ba'id Allah, dan Hari Sabat. Itu bukan sekedar hukum, bukan sekedar tempat, bukan sekedar aturan. Tapi mereka menemukan Allah sendiri dalam ketiga hal itu. Jadi, mari kita mulai dari hukum dulu. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan Allah kepada Musa selepas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka untuk orang Israel, hukum ini bukan aturan, bukan sekedar aturan, bukan sekedar disiplin, tapi petunjuk. Yaitu cara Allah menuntun bangsa Israel sampai pada tanah terjanji dan nanti akan sampai pada tanah terjanji di surga nanti. Maka ini bukti cinta Tuhan kepada bangsanya. Seperti saya katakan dalam pembuka tadi, kabar gembiranya adalah Allah selalu memberikan tuntunan kepada kita untuk taat pada janjinya. Untuk orang Israel salah satunya hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat itu adalah wujud, konkret, cinta Allah kepada bangsa Israel. Dan bagaimana bangsa Israel membalas cinta Allah itu dengan menaati hukum itu. Gambaran sederhananya, seorang anak taat pada bapaknya bukan karena takut dihukum, atau juga bukan karena supaya dapat hadiah. Tapi karena tahu apa yang dikatakan bapaknya ini baik dan membawa pada kebahagiaan. Maka dia taat pada bapaknya karena tahu apa yang dikatakan bapaknya ini baik. Demikian juga orang Israel waktu itu. Mereka taat pada hukum Taurat karena tahu apa yang dikatakan Allah bagi mereka itu baik dan membawa kebahagiaan. Dan kalau mereka diminta untuk menyimpang dari hukum Taurat, mereka sama saja menyangkal Allah yang adalah bapak mereka. Nah, itu sebabnya maka mereka mati-matian membelah hukum Taurat seperti itu. Karena ini bukan soal perkara disiplin, ajaran, hukuman, enggak. Tapi ini perkara cinta, perkara hati. Itu yang kerap kali kita lupakan ketika kita membaca sejarah Israel. Kita menganggap, oh ini orang di bawah hukum, ini kok hanya taat pada aturan, enggak. Untuk orang Israel, hukum Taurat adalah ikatan cinta. Seperti tadi, bapak dengan anaknya. Anaknya taat kepada bapak karena, bukan karena bapak ngasih aturan, tapi karena tahu. Melalui aturan itu, bapak itu ingin membawa anak pada kebahagiaan. Ini masalah relasi penuh kasih. Jadi anak itu mempunyai kepercayaan kepada bapaknya. Betul. Bahwa bapak tidak mungkin akan mencelakakan anaknya. Persis itu sebabnya mengapa bangsa Israel taat pada hukum Taurat. Karena Allah dipandang sebagai bapak mereka. Kita ingatkan apa yang dikatakan Yesus dalam perumamaan itu. Seorang bapak tidak akan memberikan batu ketika anaknya minta roti. Atau ular ketika anaknya minta ikan. Persis itu penghayatan orang Israel. Mereka begitu yakin akan Allah yang mereka hayati sebagai bapaknya. Romo, saya bisa isi ringan sedikit ya, Romo. Saya pernah mendengar satu cerita. Ada seorang pemain sirkus. Pemain sirkus ini, dia berjalan di atas seuntai tali. Dalam ketinggian tertentu ya, Romo. Dia berjalan dan berhasil. Lalu dia menawarkan kepada orang yang menonton. Siapa yang berani mencoba. Tidak ada yang berani mencoba ternyata, Romo. Tapi ternyata ada seorang anak. Yang berani mencoba. Dia bilang, saya mau mencoba. Dan anak itu mencoba. Dan akhirnya berhasil. Nah, terus ditanya nih anak. Kamu kenapa? Kok berani? Kok berani? Kok mau? Gitu ya, Romo ya? Nah, lalu anak ini menjawab. Saya berani karena saya melihat bapak. Bapak itu berhasil. Dan tidak mungkin. Jika saya jatuh, pasti dia juga akan menyelamatkan saya. Betul. Begitu ya, Romo ya. Itu, kurang lebih persis seperti itu. Tidak mungkin seorang bapak itu meninggalkan anaknya. Apa namanya, sesat sendirian. Tidak. Jadi, ini luar biasa. Kitab Makkabe ini. Seolah-olah hanya cerita perang kan ya. Tapi enggak kok. Di sini betul-betul ada cinta bangsa Israel sebagai seorang anak kepada Allah. Yang mereka hayati sebagai bapaknya. Dan wujudnya itu konkret ya. Itu hukum. Mentaati hukum. Itu. Maka tadi ilustrasinya tepat sekali. Kita tahu bagaimana bangsa Israel itu melewati Padanggurun. Bahkan sejak zaman Abraham. Pelan-pelan mereka mengenal Allah. Lama-lama mendekati-mendekati. Pertama-tama kan Allah dipandang sebagai memang sebagai apa. Figur yang keras. Figur yang kokoh. Figur yang bahkan juga bisa dikatakan kejam. Karena meminta ini, meminta itu. Tapi pelan-pelan. Mereka mulai memandang Allah sebagai bapak. Memandang Allah dalam konteks keluarga. Kita tahu misalnya kitab Nabi Hosea. Memandang kehidupan rumah tangga sebagai simbol cinta kasih Allah kepada umatnya. Lalu juga kidung agung juga demikian. Memandang Allah, relasi Allah dengan umatnya itu bukan lagi sebagai pencipta dengan ciptaan. Dengan pemberi hukum, dengan hamba. Tidak. Tapi sebagai kekasih. Jadi bagaimana pemahaman kita akan terwahyuan itu berkembang. Bukan Allah yang berubah. Tidak. Tetapi pemahaman kita. Maka perwahyuan juga berproses. Pemahaman kita tentang wahyu. Dan berpuncak tentu dalam diri Yesus. Yang mengajarkan Allah adalah bapak kita. Tapi mungkin muncul juga pertanyaan dalam diri sahabat wasorohani katolik. Kalau bangsa Israel sudah menghayati sebelum Yesus menghayati Allah sebagai bapak. Lalu bedanya apa? Dengan ajaran Yesus sendiri yang mengajak kita untuk menyapa Allah sebagai bapak. Kan sebelumnya juga sudah seperti itu. Bedanya di mana? Bedanya adalah untuk bangsa Israel, Allah itu bapak mereka. Hanya bapak bangsa Israel. Tapi Yesus mulai mengajarkan enggak. Ini bapak semua bangsa. Bapak semua umat manusia. Tidak memperdulikan suku, bahasa, dan agama. Ini adalah bapak kemanusiaan. Karena semua manusia diciptakan dari Allah yang satu. Maka Yesus mengajarkan doa bapak kami kepada semua muridnya. Menarik bahwa Yesus mengatakan bapak kami bukan bapak saya. Untuk mengatakan ini bapak kita bersama nih. Bapak komunitas mereka yang tergabung dalam komunitas para murid Yesus dari manapun asalnya. Maka Yesus memberikan satu wawasan universal. Akan kebapaan Allah. Maka konsekuensinya adalah kalau Allah adalah bapak semua manusia. Semua manusia adalah saudara kita. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun sukunya. Maka kalau Allah adalah bapak semua orang. Kita pun bisa memandang semua orang pasti ingin diselamatkan oleh Allah yang adalah bapak semua orang. Yang tentunya juga kita sebagai manusia pasti ada pernah jatuh ya Romo ya. Dalam dosa. Dan Tuhan, Bapak kita selalu mengangkat kita untuk kejalanan yang benar. Iya, betul. Itu dia. Romo, kalau kita menimak juga dalam kitab pertama Makkabe ini, di ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mesbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Baru melihat itu Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram ya Romo ya. Betul. Nah, ini mengapa dia begitu geram melihat kejadian seperti ini Romo? Iya. Ini, dan dikatakan bahasanya sangat persis ya. Melihat itu Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Bukan hanya karena geram, tapi geram yang tepat. Jadi, ada geram yang tepat dan geram yang tidak tepat. Ini geramnya Matatias menurut penulis kitab Makkabe itu tepat. Mengapa? Karena ini bukan geram emosional. Bukan geram karena marah emosional yang muncul dari ketersinggungan, egois, lalu harga dirinya merasa direndahkan. Enggak. Ini geram karena sebuah prinsip itu dilanggar. Ada sebuah prinsip yang harusnya itu kalau ditaati itu akan menyelamatkan. Yang prinsip yang mestinya membawa kita pada kebahagiaan, suka cita karena menuntun kita ketujuan. Jadi seperti itu. Geramnya itu adalah geram bukan egois, tapi jangan begitu. Karena kamu itu kalau melanggar prinsip itu memberi contoh yang tidak baik kepada yang lainnya. Seperti itu geramnya. Kita teringat pada geram Yesus ketika melihat para pedagang dibait Allah. Kan juga marah itu Yesus. Marah bukan karena egois, bukan karena harga diri, bukan karena emosi. Enggak. Marah karena prinsip. Kalian menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Kegiatan agama kalian menjadikan sumber finansial untuk kalian sendiri. Itu marah Tuhan Yesus. Marah yang tepat. Karena ada sebuah prinsip yang dilanggar yang nanti kalau diteruskan akan membawa malapetaka. Ini geram yang tepat. Karena ada sebuah prinsip yaitu identitas bangsa Yahudi untuk hanya mencintai satu Allah. Dan tidak menyembah berhala. Sebenarnya apa sih menyembah berhala di sini? Menurut para ahli, mereka orang-orang Yahudi di kota Modein dan di seluruh bang tanah Israel itu dipaksa untuk mempersembahkan persembahan untuk ulang tahun raja sebenarnya. Jadi ada sudah mungkin Raja Alexander Agung inilah yang memulai yang namanya kultus pribadi. Artinya Raja dianggap keturunan dewa. Jadi begitu mulianya sir Alexander Agung sampai orang melihat dewa punya peranan dalam kehidupan Alexander maka Raja pun diangkat seperti seorang dewa. Nah ini kan kalau melakukan itu berarti mereka taat pada Raja bukan hanya dari segi politik tapi juga dari segi rohani. Karena Raja dipandang manusia setengah dewa istilahnya itu. Nah itu yang Matatias tidak setuju. Oke lah kamu taat secara politik oke. Tapi kamu mempersembahkan kurban untuk Raja itu sudah kelewatan. Kalau hanya secara politik saya yakin Matatias oke-oke aja ya. Karena ya biasa dalam politik ada yang kalah ada yang menang. Tapi ketika dituntut hati yang hanya untuk Tuhan nah itu Matatias geram yang tepatnya keluar. Maka mengapa Matatias begitu geram karena melihat identitas bangsanya yaitu yang terikat pada Yahweh itu dilanggar. Dan orang tidak bisa melanggar dengan seenaknya begitu saja tanpa konsekuensi. Maka cintanya ini loh yang kok kayaknya di... Kayak orang melihat kita tuh udah begitu disayangin oleh Allah Bapak kita. Kok kita mengkhianati cintanya. Nggak tahu diri gitu ya. Dan dengan enaknya kan dikatakan tiba-tiba maju mempersembahkan kurban begitu enaknya. Itu yang menjadi masalah. Maka geram Matatias dan menurut mentalitas zaman itu ya lalu digorok. Ya kita nggak bisa meneladani itu tentu saja zamannya berbeda. Itu yang bisa dikatakan tentang geram yang tepat dari si Matatias. Bukan karena gengsi ya Romy? Bukan karena gengsi. Ini di atas gengsi. Ini satu prinsip yang kalau orang sungguh memegang dalam hidupnya tanpa prinsip ini yaitu cinta pada Yahweh dan hanya tunduk padanya dalam hati kita. Hidup kita nggak punya makna. Maka dikatakan sebenarnya bahwa melanggar hukum Taurat, menista baik Allah, melanggar hukum sabat, hukumannya satu, mati. Untuk orang Israel waktu itu ditafsirkan harfiah mati, ya mati fisik. Tapi sebenarnya kalau ditafsirkan lebih dalam lagi, lebih dari sekedar mati fisik, yaitu mati rohani. Artinya apa? Kita kehilangan tujuan hidup. Kalau orang nggak punya tujuan hidup kan lalu yaudahlah semuanya dilakukan, nggak ada makna. Pokoknya asal jalan seperti daun yang jatuh, nggak ada tujuan lagi. Tapi sebenarnya makna yang ada di balik hukuman mati itu adalah mati rohani sebenarnya. Pasti seperti Adam dan Hawa kan. Dikatakan kalau kamu makan buah pengetahuan, kamu akan mati. Tapi buktinya Adam dan Hawa makan buah pengetahuan dan tidak mati kan. Tapi mati secara rohani. Dia tidak bisa lagi melihat kebaikan dalam dirinya dan dalam diri orang lain. Maka ketika mereka berdua tahu telanjang, mereka malu. Sebelumnya nggak. Nah, karena mereka nggak tahu lagi tujuan hidupnya. Nah, maksudnya seperti itu. Pemang, sekarang bagaimana dengan gembala-gembala saat ini rohani? Ini dia. Matatias itu seorang pemimpin. Dikatakan dalam bacaan ini, Matatias seorang pemimpin, seorang yang terhormat. Maka taktiknya si Raja Antiochus adalah kalau si Matatias akan mempersembahkan kurban, yang lainnya akan ikut. Ini dia. Tugas seorang gembala adalah menjaga prinsip dan kemudian memberi teladan. Berani menegur secara asertif. Menegur secara asertif tentu artinya tidak menunjukkan diri yang paling tahu, lalu memandang yang lain kurang tahu, lalu menegur secara keras, secara kasar untuk mendominasi. Tidak. Menegur secara asertif itu adalah bisa mengubah perilaku orang tanpa orang itu sadari. Begitu halus. Itu hendaknya yang dimiliki oleh para gembala. Matatias saya yakin kalau tidak keadaan terpaksa juga dia akan melakukan hal yang sama secara asertif. Maka tugas para gembala adalah pertama-tama tahu apa aturan, apa tujuan hidupnya dan tujuan hidup para umat yang digembalakannya. Dan kemudian berani menuntun domba-domba sampai ke tempatnya dengan cara memberi teladan lebih dahulu. Itu dia. Hendaknya kita tetap setia melaksanakan hukum Tuhan ya Ramu Uud. Kiranya juga kita rela meninggalkan segalanya untuk mengikuti jalan Tuhan. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Ramu Uud. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Halo teman setiap oase rohani katolik yang terkasih. Jumpa kembali kita bersama Romu Karolus Putranto Trihidayat dan saya Felicia Liliteja dalam acara Oase Rohani Katolik. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822-1036-1555 atau mengirimkan melalui email ke alamat email kami di orkkaj.yahoo.com Romu Uud, sekarang kita masuk di sesi yang kedua ya Romu. Iya Lili. Tapi sebelumnya Romu boleh mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama Romu? Iya, beberapa butir permenungan untuk sesi pertama tadi bisa kita bahas secara singkat untuk menyegarkan kembali ingatan kita dan kemudian bisa dihubungkan dengan bacaan Injil hari ini. Poin yang pertama adalah untuk bangsa Israel menaati hukum lebih dari sekedar menaati aturan, tapi wujud cinta mereka kepada Allah. Allah menunjukkan cinta kepada bangsa Israel melalui hukum Taurat sebagai sebuah tuntunan hidup. Maka tanggapan yang pantas untuk cinta seperti itu adalah dengan menaati hukum itu. Seperti seorang anak taat kepada bapaknya yang akan membawa anak itu pada kebahagiaan. Maka itu yang dikehendaki Allah dan itu yang dipahami bangsa Israel seperti itu. Dan nanti dalam perjanjian baru kita tahu Allah tidak hanya memberikan hukum, tapi Allah memberikan putranya sendiri. Maka untuk gereja perdana, Yesus adalah hukum Taurat yang menjadi manusia. Semua yang dibuat Yesus menuntun kita pada Allah. Maka itu sebabnya dalam Injil Yohanes dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga sudah kita bahas tentang peran para gembala atau para pemimpin dalam konteks seperti itu. Allah memang satu-satunya pemimpin bangsa Israel. Tetapi ketika Allah ingin kehendaknya itu terwujud di muka bumi dalam sejarah manusia, Allah memanggil orang-orang tertentu untuk menunjukkan kehendaknya itu. Melalui para nabi, para raja, para pemimpin dan seterusnya. Dan dalam bacaan pertama kita melihat Matatias menjadi orang pilihan Allah itu. Cintanya pada hukum Taurat itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Demikian juga hendaknya kita semua. Cinta kita pada Allah dan sesama hendaknya sungguh dari dalam, muncul dari dalam. Bukan lagi dari apa kata orang, bukan didorong lagi dari kepentingan dan keuntungan. Teribadi tidak. Tapi sungguh cinta yang dari dalam. Itu dua butir penting yang kita bicarakan tadi di sesi yang pertama dari bacaan pertama satu kitab Makkabe tadi. Sekarang Romo, kabar sekat cinta apa yang dapat disampaikan dari Injil hari ini, Romo? Iya, Injil hari ini sedikit banyak mewujudkan apa yang sudah kita bahas dua poin tadi. Hukum Taurat sekarang menjadi pribadi dalam diri Yesus Kristus. Maka mengikuti Yesus berarti sama saja mengikuti hukum Taurat dalam tradisi Yahudi. Tapi sekarang, seperti saya katakan, karena Yesus adalah pribadi maka sifatnya universal. Tidak lagi terbatas pada kebudayaan dan bangsa suku Yahudi. Karena Yesus manusia, seperti manusia di seluruh dunia, maka semua orang bisa mengikuti jalan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus tidak saja menjadi hukum, memperibadikan hukum Taurat, tapi dia menjadi pemimpin kita. Maka kalau apapun yang dia buat itu selalu dari cinta Bapak kepada umatnya. Maka kalau hari ini kita melihat Yesus menangisi Yerusalem, itu sungguh digerakkan dari lubuk hatinya yang paling dalam melihat ada anak tersesat sudah diperingatin berkali-kali masih dalam bahasa Jawanya ngeyel. Nah itu dia, mengapa Yesus menangis itu. Paling tidak saya mengenal dua momen di mana Yesus menangis. Dalam Injil ini, Lukas ketika Yesus menangis di Yerusalem. Momen yang kedua ketika Yesus menangis ketika melihat saudara-saudarinya Lazarus itu sedih. Dalam Injil Yohanes, Lazarus meninggal, lalu banyak orang sedih, Yesus ikut sedih dan dia pun menangis. Maka dua kali Yesus menangis. Padahal Yesus kita tahu, pria, pria sejati, taat pada Allah dan keras untuk beberapa, untuk prinsip-prinsip yang membawa orang pada Allah Bapak untuk itu Yesus tidak punya kompromi. Tapi ia tetap punya perasaan manusia. Ia juga menangis. Dan dalam Injil Lukas menarik bahwa Lukas mengungkapkan tiga kali bagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Kata digerakkan oleh belas kasihan itu kas dalam Injil Lukas. Dan Lukas hanya menggunakan ungkapan digerakkan oleh belas kasihan itu hanya tiga kali. Kali yang pertama ketika Yesus menceritakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kali yang kedua ketika Yesus berjumpa dengan janda di Nain yang ditinggal mati oleh putranya yang tunggal. Dan kali yang ketiga ketika Yesus melihat banyak orang pergi begitu saja tanpa makan dan seterusnya. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Tiga kali maka dengan kata lain semua yang menggerakkan Yesus adalah belas kasihan. Dan karena Yesus adalah taurat yang menjadi manusia atau kehendak Allah yang mengwujud dalam diri manusia. Maka belas kasih yang ditunjukkan Yesus adalah belas kasih yang juga keluar dari hati Allah sendiri. Maka sekarang kita dari hidup Yesus mengenal Allah sebagai Allah yang berbelas kasih. Ini kan kekasan Injil Lukas disitu. Romo sekarang kita lanjut lagi di ayat keempat puluh tiga. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Nah disini siapa yang dimaksud musuhnya itu Romo? Iya. Nah baik. Siapa yang dianggap musuh paling tidak ada dua makna disini. Makna pertama ini makna historis. Mengapa? Karena kita tahu bangsa Israel. Apa sih yang terkenal dari bangsa Israel? Keras hatinya. Jadi bangsa yang keras hatinya. Buktinya di padang gurun mereka berkali-kali melihat mukjizat Allah. Tapi masih tidak percaya. Maka Allah sendiri mengatakan. Bangsa ini tidak mengerti maksud bimbinganku. Maka aku bersumpah dalam diriku mereka tidak akan beristirahat bersama aku. Itu sabda Tuhan. Mereka menutup hati mereka walaupun sudah melihat mukjizat yang dibuat Allah. Maka mukjizat tidak otomatis melahirkan iman. Iman terutama butuh hati yang mudah terbuka. Hati yang mudah tersentuh. Nah apa hubungannya sama musuh-musuh Yerusalem? Hubungannya adalah sejak lama nabi-nabi meminta bangsa Israel bertobat. Artinya tidak hanya mengedepankan nasionalisme sempit. Tapi juga mengedepankan misi. Apa itu misi bangsa Israel? Memperkenalkan Yahweh sebagai Tuhan kepada semua bangsa. Dan ini yang tidak dibuat. Daripada memperkenalkan Yahweh sebagai Allah semua bangsa. Bangsa Israel justru menyombongkan dirinya sebagai bangsa pilihan. Dengan mengedepankan terutama kesuksesan militer dan nasionalisme sempit mereka. Akibatnya apa? Akibatnya itu mendantangkan Malapetaka. Kekaisaran Roma turun tangan. Karena apa? Karena bangsa Israel berontak terhadap kekaisaran Roma untuk ego nasionalismenya itu. Sampai-sampai pada tahun 70 dikepunglah kota Yerusalem. Di bawah seorang jenderal yang namanya Titus. Kemudian Titus menghancurkan Yerusalem. Nah itu dia. Musuhnya itu yang pertama-tama secara historis itu jenderal dari Roma itu. Nah itu yang pertama. Tapi makna yang lebih dalam bukan sekedar soal perang itu. Makna yang lebih dalam adalah musuh bangsa, bukan bangsa Israel saja, tapi musuh lebih tepatnya Yerusalem ini adalah ketegaran hati. Karena musuhmu, selain tadi dari segi militer itu adalah orang Romawi yang akan menghancurkan Israel di tahun 77. Tapi musuh yang lebih dalam lagi adalah ketegaran hati. Saya teringat tulisan Romomani Suseno yang menulis tentang menjadi saksi Kristus. Beliau menulis secara tepat ketika mengatakan, Injil tidak pernah mengatakan bahwa orang yang tidak mengikuti Yesus itu akan masuk neraka. Dan orang yang mengikuti Yesus pasti masuk surga. Tidak pernah. Karena perkalanya bukan sekedar mengikuti Yesus atau tidak. Karena kita tahu dalam Injil Lukas ada orang yang tidak mengikuti Yesus, tapi mengusir setan dalam nama Yesus. Maka murid-murid protes. Tuhan, itu ada orang-orang yang tidak mengikuti Engkau tapi mengusir setan atas namamu. Apa kata Yesus? Biarkanlah. Kalau mereka itu memakai nama saya untuk mengusir setan, berarti dia ada di pihakku. Tapi mereka tidak mengikuti Yesus. Tapi mereka punya kekuatan yang membawa keselamatan. Maka lalu apa dong kuncinya? Kuncinya adalah hati. Hati yang bertobat, hati yang mudah disentuh. Itu yang membawa pada keselamatan. Sebaliknya hati yang tertutup, hati yang sombong, hati yang tegar, hati yang membatu. Itu yang menjadi musuh utama orang Yerusalem tapi juga musuh abadi kemanusiaan. Karena kita tahu dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, akan ada perjanjian baru yang tidak ditulis di atas loh batu tapi ditulis dalam hati manusia. Dan kebenar Nabi Yeskiel Allah menjanjikan, aku akan menggantikan hati yang keras dengan hati yang lembut dari daging. Ini yang kita harapkan. Dan kapan terjadi ketika roh kudus turun? Roh kudus akan mengubah kita dari dalam menjadi manusia yang memiliki hati yang lembut. Nah ini sebuah undangan bagi kita. Yuk kita sadar bagaimana hati kita itu keras seperti batu. Atau hati yang penuh kelembutan yang dibuat dari daging seperti yang disampaikan para Nabi dahulu. Romo, apakah Romo bisa memberikan tips supaya kita tidak mempunyai hati yang berkeras hati, Romo? Oh iya, aduh susah ini. Kadang tidak gampang memang itu, Romo. Iya, itu dia untuk melaksanakannya tidak mudah. Bahkan saya akan mengatakan ini perjuangan seumur hidup. Karena hati adalah pusat identitas, pusat kehendak, dan kalau untuk budaya Jawa kan roso ya. Ada kata roso. Kok rasanya tidak pas? Kok rasanya? Jadi tidak masuk di logika, tapi ada benarnya. Jadi ada kebenaran yang di luar kebenaran nalar. Nah ini orang Jawa mengatakan roso. Dan ini yang dimaksud hati ini. Ngono, yo, ngono, mung, ojo, ngono. Ya begitu-begitu, tapi jangan begitu. Coba logikanya bagaimana. Memang ada soal rasa. Dan Pascal, seorang penulis besar dari Perancis, sendiri mengatakan hati itu punya logikanya sendiri. Nah maka, ini dia logika hati ini yang perlu kita pelajari. Rasa ini yang perlu kita asah. Supaya kita menjadi peka, supaya kita tidak berkeras hati. Lalu tips-tipsnya bagaimana Romo? Motifnya mungkin yang paling mudah adalah salah satunya nasihat dari Ibu Teresa dari Kalkuta. Yaitu tidak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Yuk, kita belajar tidak mengeluh. Kita belajar tidak mengeluarkan kata-kata yang isinya itu keluhan ketika kita berhadapan sama kesulitan. Itu kelemahan saya salah satunya. Ketika capek, pergi sana-sini mengajar, lalu pulang mengajar lagi. Sampai rumah, aduh capeknya. Ya, mengeluh lagi. Nah, kita berlatih untuk tidak mengeluarkan kata keluhan-keluhan seperti itu. Nah itu sebuah latihan untuk tidak memiliki hati yang keras. Mengapa? Karena kita mulai berani tidak mengikuti begitu saja dorongan-dorongan spontan seperti itu. Berani tidak mengeluh salah satunya itu. Romo, Romo mungkin bisa sharing lagi Romo. Pengalaman pribadi Romo sendiri mengenai kekerasan hati ini. Romo pernah melakukan hal ini dan diingatkan oleh Tuhan. Oke, ada satu pengalaman menarik. Sering saya sampaikan juga dalam kotbah-kotbah, dalam homili di saat ekaristi. Karena ini memang pengalaman orisinil saya untuk membuka hati, untuk tidak berkeras. Dan ini sebenarnya tidak terlalu drastis ya. Tapi ini pengalaman ringan, tapi menarik untuk dibahas. Satu ketika saya habis perayaan ekaristi di paroki Kristus Raja Pejompongan, hari Minggu, yang cerah. Tidak seperti sekarang mendung dan hujan. Atau mungkin tidak hujan, saya tidak tahu. Di hari Minggu yang cerah, saya selesai misa. Lalu saya seperti biasa, saya memesan driver online. Kendaraan online untuk membawa pulang dari Pejompongan ke Cempaka Putih, di mana saya tinggal bersama para frater, sebenarnya tinggi Cempaka Putih. Saya mendapatkan seorang driver namanya Athanasius. Para sahabat wasorhani Katolik dan Lili tahu kalau namanya Athanasius ini orang agamanya apa. Minimal, minimal Katolik. Nama Santo. Lalu kemudian saya, Bapak Athanasius sudah sampai, saya naik. Lalu saya bertanya, Pak namanya kok aneh, namanya asik Athanasius, ini nama apa ini? Lalu Pak Athanasius menjawab, Iya Pak itu nama aneh, itu nama Jepang Pak katanya. Wah saya mulai berpikir, wah dia tidak mau ngaku Katolik nih. Tapi gantian, rupanya dia bertanya kepada saya. Rupanya dia mau balas dendam gitu kan. Satu kosong, sekarang dia mau bikin gol kepada saya. Dia bertanya kepada saya, Bapak juga aneh Pak. Lalu saya tanya, anehnya dimana Pak? Bapak rumahnya Cempaka Putih kok ke gereja ini di pejompongan jauh benar Pak. Lalu saya menjawab, Iya saya dari Cempaka Putih ke pejompongan karena saya ada tugas. Lalu Pak Athanasius bertanya lagi, Tugas kur ya Pak? Saya menjawab, bukan. Tidak tugas kur, saya yang mimpin. Oh Bapak mimpin kur, Bapak dirigen. Lalu saya terbahak-bahak ketawa, Lalu saya mengatakan, bukan mimpin kur, saya yang mimpin misal. Oh Bapak Romo. Baru ketawan. Jadi rupanya, Tadi Bapak itu coba menutupi identitasnya orang katolik, Saya coba menutupi identitasnya sebagai Romo. Lalu, Ya itulah, Kalau kita keras hati, Komunikasi nggak ada. Jadi disitu penting sekali komunikasi yang terbuka. Ketika hati tegar, hati tertutup, hati tidak mau disapa, Banyak kan yang membuat kita menutup hati kita. Misalnya apa? Misalnya kepentingan-kepentingan sendiri. Misalnya harga diri. Misalnya rasa tersinggung, Dendam, Benci. Itu kan menutup. Obsesi. Obsesi ya, Keinginan yang menggebu-gebu untuk mencapai sesuatu. Itu kerap kali menutup hati kita. Dan kita tidak bisa berkomunikasi. Rasa takut juga. Itu menutup hati kita. Maka ketika hati tertutup, Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi, Tidak ada hal baik yang bisa dibagi. Maka lihat ketika saya terbuka, Saya itu Romo. Dia terbuka di orang katolik. Kemudian, Kami sepanjang perjalanan pejombongan Seperti Cemaka Putih, Berbagi sharing iman. Soal kitab suci, Soal kehidupan di paroki, Wah kita tertawa-tawa. Kita disegarkan dengan sharing itu. Pertanyaannya kok, Dia juga nanya, Romo kok tidak ngaku? Romo langsung tadi. Saya bilang, Duh saya takut. Kalau saya ngaku Romo, Nanti Bapak tidak mau dibayar. Saya bilang begitu. Betul Romo, Emang saya tidak mau dibayar. Betul kan? Nah, Maka saya mengatakan kepada Bapak Atanasius, Kalau Bapak tidak mau menerima bayaran, Bapak tidak saya berkati. Wah, Dia langsung, Oke deh. Nah, Itu dia. Maka, Itu salah satu musuh Untuk orang Yerusalem, Dan juga untuk kita saya yakin. Hati yang tertutup, Hati yang tegar, Hati yang tidak mau diubah. Hati yang tidak mau belajar. Padahal, Kita dipanggil, Sebagai murid Yesus itu, Istilahnya adalah murid yang sedang dalam perjalanan. Selalu dalam perjalanan. Artinya apa? Berubah. Belajar. Terus belajar. Dan, Tadi, Lili menanyakan soal tips. Tips yang lain, Saya teringat kembali kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Selain tidak mengeluarkan kata keluhan dalam kesulitan, Tentu bukan berarti lalu tidak bisa sharing. Itu tetap bisa. Tapi jangan terlalu mengumbar dikit-dikit sharing, Dikit-dikit mengeluh, Dikit-dikit mengeluh, Yaitu kebablasan. Tetap bisa sharing untuk berbagi. Tidak dilarang. Tapi jangan mudah mengeluh. Yang lain juga jangan mudah membicarakan diri sendiri. Cobalah lebih mendengarkan orang lain. Itu juga salah satu tips untuk memiliki hati yang lembut. Karena kan kerap kali kita ada godaan untuk terpancing untuk membicarakan diri kita sendiri. Ketika orang lagi bicara soal Sofil Gojek tadi di tengah saya belum selesai cerita. Lalu, Eh saya juga punya pengalaman kok dengan Sofil Gojek. Lah, saya belum selesai cerita nih. Dia sudah cerita tentang pengalamannya dia sendiri. Jadi, cobalah jeda dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. Apa yang orang lain sedang sampaikan. Ini juga untuk kita penting. Bukan hanya untuk orang lain yang ingin kita dengarkan. Tapi juga ketika kita sedang dalam berdoa. Khususnya dalam ekaristi. Apakah kita sungguh mengambil jarak dengan pikiran kita. Dengan bayang-bayang kita. Dengan keinginan kita. Sehingga kita mendengarkan apa yang ada dalam ekaristi. Atau jangan-jangan ketika ekaristi kita sibuk dengan pikiran kita masing-masing. Ramas dan berhomili. Kita mikirin, Aduh, ini ujiannya gimana ya. Aduh, ini ada pekerjaan bisnis belum selesai. Aduh, gimana caranya untuk menaklukkan lawan bisnis saya. Dan seterusnya. Habis bisa mau makan apa? Ya, habis bisa terus kita mau kemana nih ya. Habis bisa kita mau makan apa? Lalu kalau sudah makan apa, kita makan siapa? Kalau sudah besar ya. Itu dia. Maka yuk, coba kita stop dulu pikiran-pikiran kita. Ini ekaristi. Kita dengarkan apa yang Tuhan sampaikan dalam ekaristi. Melalui imam dan melalui jemaat, persekutuan, gerejanya. Itu latihan-latihan sederhana untuk memiliki hati yang lembut. Supaya kita tidak keras dengan apa yang saya pikirkan dengan saya, saya, saya. Kita sekarang berkata kita. Kita adalah gereja. Itu tips-tipsnya Lili. Romo, sekarang benang merahnya apa? Dari bacaan pertama hari ini dan injil hari ini, Romo? Benang merahnya itu jelas. Pertama, kalau dulu bangsa Israel mencintai hukum Taurat. Dan hukum Taurat adalah wujud cinta Allah kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel diminta membalas cinta Allah dengan taat pada hukum Taurat. Sekarang kita hidup di hukum Kasih. Siapa perwujudan hukum Kasih? Yesus sendiri. Bapak-bapak gereja dan gereja perdana juga melihat Yesus sebagai perwujudan dari seluruh hukum Taurat. Maka pelaksanaan hukum Taurat secara lahiriah sudah dibatalkan dengan sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Sekarang kita menaati hukum Taurat secara baru. Bukan lagi secara haririah, tapi dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ikuti saja apa yang dibuat Yesus. Ikuti apa yang dikatakan Yesus. Itu kita mengikuti hukum Taurat yang dulu dibuat bangsa Israel. Itu kita membalas cinta Tuhan. Maka satu kata kunci adalah taat di sini. Kerapali taat dipertentangkan dengan Kasih. Kalau taat kan berarti kayaknya kok ya kita jadi hamba lalu taat. Sementara Kasih itu kan bebas, relasinya, emosi, ada romantismenya, Kasih. Enggak. Taat itu justru wujud dari Kasih. Karena apa? Karena Kasih tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Dan kataatan adalah bentuk tanggung jawab kita atas apa yang sudah dipercayakan pada kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Banyak hidup, talenta, dan lebih lagi iman harapan yang sudah dia tanamkan. Itu harus kita bertanggung jawabkan. Caranya dengan mentaati apa yang Allah kehendaki. Allah sudah tidak kelihatan lama sekarang. Tetap ada. Kalau dulu bangsa Israel melihat hukum Taurat. Itu seolah-olah melihat Allah sendiri dan mendengarkan Allah sendiri. Ketika Taurat dibacakan. Sekarang juga demikian. Yesus sebagai perwujudan hukum Taurat tetap konkret hadir nyata kapan? Ketika gereja bersatu. Dimana dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Disitu aku hadir. Maka gereja menjadi tanda konkret kehadiran Allah. Maka sekali lagi saya teringat kod homili Bapak Uskup Ignatius Suhario di Misa Tahbisan Diakon beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan tugas gereja adalah melahirkan Yesus-Yesus kecil dalam hati setiap orang. Maka gereja itu hendaknya memberi kesaksian itu. Gereja itu wujud kehadiran Yesus. Dan biarlah orang merasakan itu. Dan ketika merasakan itu. Dia seolah-olah disapa oleh Yesus sendiri. Dan hatinya itu dipenuhi oleh Yesus sendiri. Dan dia akan dipanggil untuk membagikan hal yang sama kepada sesama yang lainnya. Seperti itu. Ada mata rantai kesaksian. Maka dulu bangsa Israel taat kepada hukum Taurat untuk mencintai Allah. Sekarang kita taat pada perintah Yesus. Taat pada kehadiran Yesus dalam gerejanya. Sebagai wujud cinta kita pada Allah. Itu yang pertama. Bagaimana orang mau taat pada gereja? Ya lihat saja. Kitab Suci, buku gereja. Bacalah itu. Renungkan itu. Karena Kitab Suci memberi pengetahuan iman. Sakramen memberi pengakuan iman. Dan kesaksian kita menunjukkan perwujudan iman. Tadi pengetahuan iman, pengakuan, dan perwujudan iman. Tiga hal itu. Lakukan itu, maka kita sungguh-sungguh anggota gereja. Kita sungguh-sungguh cinta pada Allah, cinta pada Yesus. Membaca Kitab Suci tiap hari untuk menambah pengetahuan iman. Mengungkapkannya, mengakuinya dalam sakramen-sakramen perayaan iman. Dan mewujudkannya dalam tingkah laku sehari-hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal kepemimpinan tadi. Sudah kita bahas. Matatias tampil karena digerakkan dari dalam hatinya. Ini bukan perkara untung rugi. Ini perkara cinta pada Allah. Orang yang mencintai Allah akan mencintai umatnya. Matatias mencintai Allah. Dia mencintai umatnya. Ini umat Allah. Ini umat milik Allah. Jangan sampai direbut oleh berhala-berhala. Itu yang menggerakkan Matatias. Itu yang menggerakkan Yesus. Yerusalem milik Allah. Tapi lihat bagaimana Yerusalem. Para nabi sudah datang ke Yerusalem menegur. Para nabi dibunuh oleh orang Yerusalem. Apa artinya membunuh para nabi? Menutup hati. Karena nabi adalah suara hati. Nabi adalah suara Allah sendiri. Maka membunuh nabi berarti menutup telinga. Menutup hati. Untuk teguran. Untuk masukan dari pihak lain. Termasuk dari pihak Allah. Yesus menangis melihat itu. Ini kok hatinya tegar sekali. Ini bisa membawa orang pada malapetaka. Pemimpin yang sejati. Adalah pemimpin yang punya hati. Untuk orang-orang yang dipimpin. Bahkan sampai prihatin seperti itu. Prihatin. Prih. Hatinya sampai prih. Prihatin seperti itu. Hatinya sampai prih. Bukan karena egoismenya. Bukan karena harga dirinya sebagai pemimpin. Tidak. Tapi melihat nasib orang-orang yang dipimpin. Maka hendaknya para pemimpin jemaat juga seperti itu. Punya hati untuk kawanan domba yang dipercayakan. Dan kalau ada kawanan domba yang tampaknya akan sesat. Hatinya sedih. Prihatinya. Itu dalam bahasa Yunani. Empati. Dari kata patos. Patos itu kayak semacam penderitaan. Empatos berarti ikut menderita. Istilah kata. Kalau hati umat itu tersayat. Hati saya berdarah. Itu dia. Jadi ada satu kesatuan perasaan. Bukan hanya perasaan. Tapi kesatuan hati. Nah hendaknya jemaat juga. Pemimpin jemaat seperti itu. Romo. Apalagi wakil ketua dewan paroki. Pengurus harian. Ketua lingkungan. Ketua wilayah. Punya perasaan seperti itu. Tapi juga setiap jemaat juga kan pemimpin juga mereka. Karena mereka dalam bebatisan diangkat menjadi raja, nabi, dan guru. Mereka juga punya perasaan ketika ada orang kok. Kayaknya melanggar hukum cinta kasih Allah. Itu punya keprihatinan juga. Tidak harusnya seperti itu. Ada banyak hal yang membuat kita terlena ya Romo. Sedangkala kita tidak merasakan bahwa apa yang kita kerjakan itu menjadi penghancur hidup rohani kita. Benar. Baiklah para gembala baik dan murah hati. Kita harus segera mengakhiri acara wasserohani katolik hari ini. Sebelum kita mengakhirinya marilah kita doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Uud. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur ya Allah untuk firmanmu, untuk sabdamu yang sudah kau berikan kepada kami. Biarlah sabdamu itu tumbuh dan berkembang dan mengubah kami dari dalam. Sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi kasih putramu. Bunda Maria, bunda kaum beriman, Doakanlah kami agar hati kami menjadi lembut seperti hatimu sendiri. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita dan perutusan yang Tuhan percayakan pada kita mendapatkan pelindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo atas permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Uud kiranya dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata saya Felicia Liliteja dan bersama. Saya Romo Kalulus Putranto atau Hidayat. Mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin adil, makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.